Peralihkan informasi lainnya, pemirsa barang bukti kasus pidana narkoba dan perjudian dimusnahkan ke Jari Sumedang. Barang bukti tersebut didapat dari hasil pengungkapan dan perangkapan selama bulan Agustus 2018 di beberapa wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Sumedang memusnahkan sejumlah barang bukti kasus pidana yang berhasil diungkap di wilayah Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Agustus 2018 hingga sekarang. Barang bukti yang berhasil didapat dari para tersangka dan langsung dimusnahkan diantaranya sabu sebanyak 113 gram, 845 gram ganja siap edar, kemudian obat daftar G psikotropika 10.687 butir dan beberapa jenis senjata tajam serta alat adu biji karet atau muncang ikut dimusnahkan. Botika jenis sabu 113 gram, lebih kurang, ganja 845 gram, psikotropika, jenis rikwona, talmet, mekrol, mekmerlopam, tramadol, dan lain sebagainya sebanyak 10.687 butir. Kemudian barang bukti berkaitan dengan judi berupa pipa besi dan lain sebagainya sajam. Kepala Kejari Sumedang Rizki Ufah Rudi berharap di semua wilayah Sumedang terbebas dari peredaran narkoba, judi, dan tindak kekerasan. Karena yang paling rawan adalah peredaran narkoba, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Rizki mengimbau orang tua dan masyarakat selalu waspada, serta berperan aktif dalam menjaga wilayahnya dari segala bentuk peredaran narkoba, judi, serta tindak kekerasan yang dapat merusak moral bangsa Indonesia. Diki Guntara, Bandung TV